Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel rd kuno 01 kali ini saya akan mencoba perbaiki sebuah kompresor kompresor bekas kulkas ini kompresor bekas kulkasnya dimana kompresor ini sudah mulai agak lemah pengisapan dan tekanannya yang tadinya kompresor ini dan mempah ban tapi akhir-akhir ini tekanannya sangat berkurang jadi sangat lambat saat digunakan untuk mempah ban dan saya dapat trik dari salah satu channel di katanya ada teknik untuk mengembalikan tekanan dari kompresor kulkas yang sudah mulai lemah yaitu dengan menggunakan cairan thinner jadi cairan thinner atau cairan yang campur untuk cat di fungsinya adalah nah disini saya siapkan botol yang saya sudah modifikasi nah ini dia thinnernya ini adalah thinner untuk mengencirkan cat nanti thinner ini akan berfungsi untuk membersihkan saluran dari pipa mesin kompresor ini nah ini dia botol yang sudah saya modifikasi agar memudahkan saat memasukkan thinnernya ya saya akan masukkan thinnernya dalam selangnya ini kita masukkan perlahan-lahan dan setelah kita isi kita akan mendiamkan beberapa menit agar cairan thinnernya berfungsi mengencirkan atau menghilangkan sebatan-sebatan kotoran yang ada di selang dari kompresor ini ya sambil menunggu cairannya kita biarkan sampai beberapa menit agar hasilnya lebih maksimal saya menggunakan kantong kresek ini fungsinya untuk mencegah percikan dari thinner yang sudah dimasukkan ke saluran pipa nya nah seperti ini teman-teman ya seluruh cairannya sudah keluar seperti ini nampak memang ada sedikit kotoran yang keluar sepertinya masih belum sempurna masih belum terlalu kuat tekanannya tapi sedikit sudah ada perubahan dibanding dengan tekanan sebelumnya tekanannya masih agak sedikit lemah jadi kita akan mengulangi kita akan coba isi kembali selangnya dengan cairan thinner untuk yang kedua kalinya semoga dengan dengan trik ini mesin kompresor kulkas ini akan berfungsi seperti sebelumnya dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe like serta komen di kolom komentar semoga channel ini semakin berkembang semoga channel ini semakin berkembang nah ini dia teman-teman setelah beberapa saat di diamkan saatnya kita akan mengeluarkan kembali cairan yang sudah disihkan kita lihat agak kotor memang agak kotor dan ada bekas sisa seperti kecairan maksudnya ada campuran entah itu air atau atau mungkin air bekas tekanan dari kompresornya jadi di dalam cairan thinner yang tadi tersemprot ada sedikit cairan di bagian dalam nah ini dia teman-teman setelah dibersihkan tekanannya agak sedikit bertambah agak bertambah dari sebelumnya agak sedikit kuat semoga setelah di diamkan nanti berapa lama kompresor ini akan kembali seperti ini nah kita lihat teman-teman di bagian bawah nampak ada seperti air yang tidak menyatu dengan cairan thinner yang ada di bagian atas terima kasih terima kasih